bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim ala sayyidina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jadi di kesempatan kali ini saya ingin bertanya-tanya sama Ustadz Mofel bertanya-tanya bertanya seputar permasalahan agama jadi banyak yang saya dan teman-teman pertanyakan tentang sunnah atau bid'ah karena masya Allah ini pertanyaannya judulnya cukup keren sunnah atau bid'ah betul ini karena teman-teman ini sudah mulai banyak yang bertanya-tanya Alhamdulillah sudah mulai banyak yang mau belajar kerja agama ya Ustadz cuman kok di sosial media di dunia maya itu kita sering ada kerencangan ya kerencangan dalam hati dan juga akhirnya membuat kita bingung mana yang harus kita ikuti nah kita mau tanya dulu Ustadz sebenarnya sunnah atau bid'ah itu penjelasannya seperti apa Ustadz siap insya Allah ya pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah pertanyaan Mas Yaito ini insya Allah akan jadi kajian rutin kita Mas Yaito ya insya Allah dengan judul sunnah atau bid'ah ya sunnah atau bid'ah ya sebetulnya saya sudah sangat lama tidak membahas permasalahan ini karena buat saya permasalahan seperti ini seharusnya sudah tidak dibahas lagi ya nggak harus diperbincangkan lagi tapi ya karena seperti yang Mas Yaito tadi sampaikan bahwasannya di dunia maya ini di medsos baik di YouTube IG Facebook ya bahkan share-sharean itu banyak potongan-potongan video yang kemudian mengatakan amalan bid'ah ini amalan bid'ah yang seperti ini bid'ah ya kemudian dikasih gaya jawab kalau bid'ah itu sesat kemudian bid'ah di neraka sehingga banyak orang yang bingung ya banyak orang yang yang takut makanya insya Allah kita akan bahas nggak bisa langsung semua Mas Yaito ya kita akan bahas satu demi satu dari judulnya dulu sunnah atau bid'ah yang perlu diluruskan ya perlu diluruskan itu bid'ah itu bukan hukum jadi bid'ah itu bukan hukum makanya kalau beredar ini hukumnya bid'ah itu secara keilmuan udah salah jadi nggak ada dalam Islam ini hukumnya bid'ah nggak ada karena bid'ah itu bukan hukum tapi bid'ah itu adalah suatu bentuk perbuatan ya suatu perbuatan nanti perbuatan itu dinamai bid'ah kalau hukum di Islam itu jelas dari zaman dahulu sampai sekarang yang belajar ilmu agama sama dengan mendalam maupun yang nggak mendalam di SD pun kita diajarin bahwasannya hukum itu ada lima yang pertama hukumnya wajib kemudian hukumnya sunnah ya kemudian hukumnya haram ya hukumnya makro hukumnya mubah jadi kalau suatu perbuatan ditanya ini perbuatan hukumnya apa ya kita seharusnya menjawabnya oh itu wajib oh itu haram oh itu sunnah itu mubah itu makro seharusnya seperti itu sehingga ketika ada orang mengklaim ya seorang mengklaim ini hukumnya bid'ah maka akan membuat tanda tanya yang besar karena bid'ah itu bukan hukum oh dari situ aja udah aneh karena bid'ah itu bukan hukum bid'ah itu nama untuk suatu perbuatan tertentu ya nama untuk suatu perbuatan tertentu nah dari situlah bedanya para ulama ahli sunnah wal jamaah jadi perlu kita garisbawahi NU ya kalau kita di Indonesia ada Nahlatul ulama ada para habaib ada para kiai ya ada para asatib ahli sunnah wal jamaah itu udah jelas judulnya ahli sunnah jadi orangnya yang berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah nggak mungkin berpegang pada yang yang lain nah ahli sunnah wal jamaah memegang 5 hukum ini wajib haram sunnah makroh mubah nggak ada hukum yang yang lain yang lain saja sehingga setiap kali ada perbuatan akan dihukumi dengan 5 ini berarti kalau di YouTube itu hukum ini bid'ah itu berarti udah suatu kayak aneh ya ya itu juga bid'ah juga nah itu juga bid'ah juga karena kalau kita belajar dimanapun nggak ada hukumnya bid'ah nggak ada ya yang ada adalah ini perbuatan bid'ah lantas hukumnya bagaimana ya hukumnya bagaimana ya kembali bid'ahnya itu hukumnya wajib atau bid'ah itu hukumnya sunnah atau bid'ah itu hukumnya makroh atau bid'ah itu hukumnya mubah atau bid'ah itu hukumnya haram ya kembali pada yang 5 ini yaitu hukum bid'ah itu sendiri artinya dari sini kita udah bisa melihat ada perbedaan yang sangat besar ya pola pikir para ulama dengan ser-seran yang ada di medsos makanya kita hati-hati ya hati-hati dalam menerima berita ya nggak langsung di oh ini bid'ah ini neraka gitu nggak jelas ini halal atau haram ya atau makroh atau mubah ya atau wajib tadi atau sunnah tetapi kemudian dikatakan neraka kita kembali bertanya kepada ulama jangan bertanya kepada ya itu makanya kan ketika saya ditanyai juga sama temen-temen terutama temen-temen mahasiswa yang lagi aktif-aktifnya saya sedang belajar agama itu kalau mau saya jawab tanya saya Google nanti kalau Googlenya isinya ilmunya juga kurang valid saya takut malah menyesatkan makanya ini punya kesempatan ketemu sama Ustadz novel langsung saya tanyakan ke Ustadz gitu pemirsa ya pemirsa dimana anda berada perhatikan baik-baik bid'ah itu seringkali dikatakan suatu perbuatan yang melawan sunnah ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berarti ini bid'ah sementara sunnah adalah yang dicontohkan oleh Nabi yang dilakukan oleh Nabi ucapan Nabi SAW ketetapan Nabi Muhammad SAW itulah sunnah padahal kalau kita bicara sunnah ya sunnah itu sendiri menurut ahli hadith artinya beda dengan sunnah menurut ahli fikih sunnah menurut ahli fikih adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala jika ditinggalkan tidak tidak berdosa itu sunnah jadi sunnah dalam ilmu hukum itu beda dengan sunnah dalam ilmu hadith oh yang lima tadi itu Ustadz ya iya jadi lima tadi ya jadi hukumnya sunnah artinya kalau dikerjakan dapat pahala ditinggalkan tidak berdosa tapi kalau dalam ilmu hadith sunnah itu pun definisinya macam-macam diantaranya sunnah itu ketetapan Nabi SAW sunnah itu perbuatan Nabi Muhammad SAW sunnah itu ucapan Rasulullah SAW itu sunnah nah bid'ah ini seringkali dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan tidak pernah dicontohkan tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu disebut bid'ah nah yang jadi masalah kemudian berbiyah-biyah nah ini kalau nggak dicontohkan Nabi bid'ah neraka ini repot nih repot makanya kita kembali sama ulama bagaimana ulama itu sebetulnya mendefinisikan hukumnya bid'ah itu seperti apa kita ambil saja ulama yang salaf ya kita ini kan ikuti ulama salaf ulama salaf itu siapa ya imam syafi'i imam maliki imam hambali iya abu hanifah itu ulama salaf imam huzali itu ulama salaf ulama-ulama salaf ini beliau roh biolangu mendefinisikan diantaranya imam syafi'i bid'ah itu dibagi menjadi dua perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW tetapi dia baik disebut bid'ah hasanah perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi SAW tetapi dia buruk makanya disebut bid'ah say'ah atau bid'ah lholalah ada bid'ah yang hasanah ada bid'ah yang lholalah jadi dibagi dua bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk tidak semua bid'ah itu sesat jadi ada bid'ah yang sesat ada bid'ah yang justru baik eh justru baik ini menurut imam syafi'i kemudian imam nawawi juga mengatakan bid'ah ada dua bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk imam huzali juga mengatakan yang sama dan banyak para imam ahlu sunnah jamaah mendifisikan bid'ah itu secara global bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk jadi tidak semua bid'ah itu sesat sementara beliau beliau hafala ratusan ribu yang tidak sudah tidak usah kita bahas lah jadi kalau kita membahas biografinya ulama-ulama tersebut ya kita nanti umur kita habis biografinya belum selesai dibahas gitu kan ya yang jelas ketinggalan ilmunya keakhlaknya dan luar biasa beliau sudah mengatakan bid'ah ada dua jadi tinggal kita mau milih yang mana gitu mau ngikutin melulu semua sesat atau kita mau menjadi orang yang bijak mengikuti pendapat para ulama ada yang mengatakan bid'ah itu hasrah ada bid'ah itu lulah lulah bahkan kalau saya kutip ya saya kutip dalam suatu penjelasan disebutkan bahwasannya karena bid'ah itu menjadi dua kemudian hukumnya dibagi menjadi lima bid'ah hasanah dan bid'ah lulalah tapi hukumnya dibagi menjadi lima ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah, ada bid'ah yang harum dibagi menjadi lima contoh bid'ah yang wajib jadi kalau tidak dilakukan bid'ah tersebut maka akan terjadi kerusakan yang luar biasa akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya yaitu bid'ah menghimpun Al-Qur'an menjadi satu mushaf karena dulu Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan mushaf itu jadi satu dulu kan ditulis ada di pelepah ada mungkin di kayu atau di tulang-tulang kemudian sahabat yang punya inisiatif untuk melakukan yang tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW tapi kalau Nabi tidak dilakukan wah ini berbahaya para penghafal orang-orang yang sudah meninggal dunia sehingga untuk konfirmasi lagi cek and re-check itu akan susah makanya dihimpun oleh Sayyina A'ubah Karasuddiq Rodi'u'anuh atas petunjuk Sayyina Umar bin Khotob Rodi'u'anuh kemudian juga bid'ah wajib yang dilakukan oleh Sayyina A'ubah bin A'ubah karom wajah, ketika beliau memfatwakan bahwasannya mushaf ini sekarang harus dikasih titik untuk hurufnya yang tadinya nun, kemudian bak, yak, tak, tak itu jim, hak, kok tidak ada bedanya oh itu termasuk sesuatu yang baru ya setelah? iya itu bid'ah di mushaf itu jadi dulu itu antara bak, tak, tak ya orang-orang Arab tempoh dulu kan keren-keren masya Allah jadi bak, tak, yak, nun itu tidak ada titiknya tahu kalau kita tidak ada titiknya masih salah nah kemudian dikasih fatha dan dikasroh biar orang tidak salah karena riwayatnya Al-Qur'an ini kan ada 7 kilo'ah ya biar orang tidak salah bacanya maka dibuatlah bid'ah tersebut kemudian sekarang ada bid'ah yang ya dikatakan oleh para ulama ini termasuk bid'ah hasanah terkait dengan mushaf ya ini salah satu contoh ini bukan wajib tetapi termasuk memudahkan jadi ubah bisa menjadi sunnah nanti apa itu? karena membaca Al-Qur'an dengan tajwid ini kan hukumnya wajib baca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib sementara untuk orang awam yang tidak bisa belajar tajwid akan kesulitan menghapal mana idhar, mana ikhva, mana idhom kesulitan maka ulama buat bid'ah dalam penulisan mushaf yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yaitu mulai mushafnya dikasih warna kalau idhar warnanya ini ada yang hijau, ada yang merah, ada yang macam-macam ada lagi Ustaz yang untuk braille itu bid'ah juga ya Ustaz? juga masuk mushaf braille ya bid'ah jadi ini semua produk bid'ah itu sehingga kalau gedean kita hukumi sesat ya nereh let'op kasihan beliau-beliau yang ya kasihan ini contoh jadi kalau ada suatu perbuatan yang memang kita cekok di hadith nggak ada misalnya ya nggak ada di hadith maka kita butuh istihadnya ulama maka setelah ilmunya para ulama dibutuh, butuhkan dan mengikuti petunjuk ulama itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW karena ulama itu olahnya pewaris para nabi jadi ilmu yang dihasilkan para ulama amalan yang dihasilkan para ulama itu bukan bid'ah yang sesat tetapi itu juga ada dalilnya para ulama pewaris nabi ya para ulama akan bisa istihad seperti yang dilakukan para sohabat sohabat r.a.j.m. jadi kalau kita bahas ke situ Masya Allah ya akan panjang dan sangat mendalam dalam berbagai hal intinya begini intinya tidak semua yang nggak ada di zaman Nabi SAW itu sesat Bid'ah tapi Bid'ah tapi belum tentu sesat karena Bid'ah itu bisa hasanah bisa sayi'ah bisa wajib bisa haram contoh misalnya orang Bid'ah Haram ya Bid'ah Haram membaca Al-Qur'an tapi dinyanyikan dengan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan lagunya Al-Qur'an Baca Al-Qur'an keiramannya yang dud ini Bid'ah sayi'ah oh suaranya bagus didengar enak tapi ini bukan lagu untuk Al-Qur'an ini contoh Bid'ah yang sesat yang nggak boleh atau perkawinan tanpa wali perkawinan tanpa wali nggak ada walinya itu ya entah itu apa namanya lain kalau nggak ada wali orang tuanya pakai wali hakim namanya ada walinya ini saya bisa menikahkan diri saya sendiri dengan dua orang laki dan perempuan sudah nggak butuh seksi ya ini namanya Bid'ah karena nikah harus ada walinya harus ada seksinya dan ini Bid'ah yang sesat misal seperti itu contoh ini banyak sekali contoh dalam kehidupan saya sebetulnya Bid'ah Bid'ah yang sesat dan banyak sekali Bid'ah Bid'ah yang hasanah makanya dibutuhkan ilmu untuk mengetahui ini sesat atau ini hasanah nah sebenarnya nggak usah banyak-banyak ilmu cukup ikuti ulama ahli sunnah wal jamaah selesai insyaallah kita bisa apa namanya mantap gitu oh ini para ulama kok mengamalkannya ya berarti ini bukan Bid'ah yang sesat ini Bid'ah hasanah kurang lebih seperti itu Mas Seto ya mungkin banyak juga teman-teman yang istilahnya karena kan kurang pengetahuannya tentang hadis nabi itu apa namanya tidak tahu hadis nabi tapi langsung bilangnya sesat gitu ya ya sudah terpanyakan seperti itu terpanyakan kok melihat itu kok dalam belajar kita itu kok nggak pernah ada keterangan tenang itu kemudian kita langsung ngomong itu sesat padahal kita sebenarnya nggak tahu oh ternyata ada darinya iya iya betulnya gini ilmu itu kan lautan yang tak bertepi dan dalamnya tak ada ujungnya ilmu makanya ulama-ulama dulu ahli hadith itu kalau kita lihat kehatian-hatiannya dalam mengomentari hadith jadi satu-satunya ulama yang boleh menggunjing ulama lain itu hanya ulama ahli hadith artinya ketika dia apa namanya mengomentari hadith ini perawinya begini-begini begini-begini jadi kekurangannya disebutkan itu hanya ulama ahli hadith saking detilnya oh ini perawinya orangnya kurang jujur oh dia waktu tua dia agak pikun waktu muda memang hafalnya kuat tua agak pikun ini sebenarnya ngomongin hal-hal yang negatif tentang orang orang lain tapi itu untuk ulama ahli hadith diizinkan bahkan ada ilmunya tersendiri demi menjaga hadith dari Muhammad SAW nah beliau-beliau itu kalau ketemu hadith tidak langsung mengatakan ini palsu jadi kalau dilihat perawinya itu oke tapi kok tidak ada yang merawikan yang lain itu saking hati-hatiannya lam ajith lahu aslan saya tidak menemukan sumber hadith ini dari mana jadi tidak ngomong hadith ini palsu kecuali punya bukti kalau itu palsu kalau tidak ada bukti itu palsu ngomongnya saya tidak menemukan hadith ini berasal dari dari mana jadi bisa jadi ini hadith beneran dari ulama yang saya belum pernah tahu bisa jadi kan rasu-rasu meninggal sohabat juga banyak tersebar kemana-mana dulu kan pencatatannya belum seperti sekarang yang digital kan masih ada yang hafal kan ada yang mungkin tulisannya di sembarger kertas mungkin yang ulama tersebut dapat dari ulama fulan fulan-fulan cuma satu hadith kadang satu hadith itu ditempuh sejarah ribuan kilo untuk mendapatkan satu satu hadith dari ulama yang lain makanya ulama fulan-fulan jamaah itu sangat berhati berhati-hati itu menarik insyaAllah kita akan bahas di episode yang berikutnya Mas Yaito ini mudah-mudahan kita bisa ngobrol terus ya sunnah atau bid'ah insyaAllah hukumnya 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 bukan bid'ah bid'ah itu bukan hukum hukumnya kembali kepada yang lima wajib sunnah makruh upah atau haram nah kita lihat kalau dia memang dibutuhkan maka dia bisa menjadi wajib untuk menumpang yang wajib kemudian kalau memang itu sesuai dengan yang haram-haram maka itu jadi ha haram tapi kalau memang tidak ada dalil yang mengharamkan tidak ada dalil yang mewajibkan tidak ada dalil yang menyunahkan pula maka itu menjadimu mubah sesuai dengan hukum yang lima insyaAllah kita akan bahas lebih jauh pada pertemuan saya dengan Mas Yaito di episode berikutnya insyaAllah terima kasih Ustadz Mafa Yaitrus di pertemuan pertama ini buat teman-teman dilihat lagi dari awal diulang terus agar pengertian kita di pertemuan pertama ini konsep dasar apa itu sunnah atau pitah lebih mantap lagi dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya insyaAllah bersama Ustadz Mafa Yaitrus dan jangan lupa ini alhamdulillah kopi afya ya kopi afya di kafe afya di kafe afya kafe nya Ustadz Mafa Yaitrus ini di majelis rogoh kafe pribadi kafe pribadi nah jangan lupa pula yang perlu kita garis bawahi ya bid'ah itu bukan hukum bid'ah itu bukan hukum bid'ah itu sebuah nama untuk suatu perbuatan yang masih perlu dihukumi makanya jangan menghukumi dengan bid'ah hukumi dengan hukum yang ditetapkan ulama 5 hukum tersebut bisa wajib bisa makro bisa haram bisa mubah bisa sunnah jadi jangan katakan hukumnya bid'ah ini hukumnya sunnah atau mubah atau makro atau haram atau wajib kita kembalikan kepada ilmunya para salaf jangan ilmu dikit-dikit bid'ah bid'ah tapi gak jelas bid'ahnya apa ya Ustadz ini tadi informasinya sudah banyak biar saya dan juga teman-teman terutama teman-teman mahasiswa ini biar gak terlalu puyeng Ustadz nah ini biar sampai sini dulu nanti kita lanjut di episode berikutnya semoga pertemuan perdana ini dengan Ustadz Novel di sesi sunnah atau bid'ah ini insyaallah bermanfaat bagi kita semua dan sekian terima kasih bila taufik walidaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati